Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu Wi-Fi 6, kelebihan dan teknologi yang dimiliki. Wi-Fi 6 adalah generasi berikutnya dari teknologi Wi-Fi dan yang membedakannya dari Wi-Fi yang terdahulu adalah adanya teknologi tambahan agar konektivitas dengan perangkat yang terhubung jauh lebih efisien dan mengalami percepatan koneksi. Walaupun bukan hanya sekadar peningkatan kecepatan saja, dampak dari penambahan teknologi tersebut manfaatnya akan lebih beragam. Pertanyaannya, seberapa cepat sih Wi-Fi 6? Jawabannya adalah 9,6 GB per detik, naik dari 3,5 GB per detik dari generasi sebelumnya yaitu Wi-Fi 5. Kedua, kecepatan tersebut adalah kecepatan maksimum secara teori yang tidak mungkin Anda capai dalam penggunaan Wi-Fi. Tergantung juga dari peralatan dan situasi dan kondisi pada saat Anda terkoneksi ke dalam Wi-Fi. Tetapi, fakta bahwa Wi-Fi 6 memiliki batas kecepatan teoretis yang jauh lebih tinggi daripada pendahulunya, itu adalah hal yang terpenting. 9,6 GB per detik itu tidak mesti khusus untuk satu perangkat yang terhubung. Tetapi, dapat dibagi di dalam jaringan kepada seluruh perangkat yang terkoneksi. Itu berarti potensi penambahan kecepatan untuk setiap perangkat. Adapun tujuan dikembangkannya Wi-Fi 6 adalah tentang meningkatkan kecepatan jaringan ketika banyak perangkat yang terhubung. Looter Anda dapat berkomunikasi dengan begitu banyak perangkat sekaligus. Tetapi, semakin banyak gadget yang terhubung ke Wi-Fi, maka akan semakin lambat jaringan secara keseluruhan. Nah, Wi-Fi 6 ini hadir untuk menjawab permasalahan tersebut dan memperkenalkan beberapa teknologi baru untuk membantu mengurangi permasalahan yang muncul ketika banyak perangkat yang terhubung ke dalam satu jaringan. Ada dua teknologi utama yang mempercepat koneksi Wi-Fi 6, yaitu MU-MIMO dan OF-DME. Sekarang, salah satu teknologi yang digunakan Wi-Fi 6 adalah MU-MIMO, yang merupakan singkatan dari Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. Teknologi ini pertama kali memulai debutnya di Wi-Fi 5 versi 2. Dan apa yang dilakukannya adalah memungkinkan beberapa perangkat Wi-Fi 6 dapat berkomunikasi dengan router Wi-Fi secara bersamaan. Wi-Fi 5 yang merupakan penahulu Wi-Fi 6 masih menggunakan teknologi Zoom-MIMO, yang merupakan singkatan dari Single User Mi-MIMO. Dan ini juga memungkinkan router Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan beberapa perangkat, tetapi hanya dengan satu perangkat pada satu waktu. Jadi, setiap perangkat harus menunggu giliran untuk berkomunikasi dengan router. Namun, router dengan MU-MIMO, semua perangkat yang terhubung tidak perlu menunggu giliran, karena teknologi MU-MIMO ini memungkinkan router dapat berkomunikasi ke beberapa perangkat dalam waktu bersamaan. Karena teknologi ini mampu memecah bandwidth internet menjadi aliran individu bagi perangkat yang terhubung. Jadi, dengan teknologi ini Anda akan melihat peningkatan yang signifikan dalam kecepatan internet Anda. Contohnya, ketika Anda sedang streaming video atau mendownload, di mana hal-hal tersebut akan membutuhkan banyak bandwidth. MU-MIMO memulai debutnya di Wi-Fi 5 versi 2, tetapi telah mendapatkan peningkatan di Wi-Fi 6. Nah, perbedaannya adalah bahwa dengan Wi-Fi 5 hanya tersedia dalam unduhan atau download, dan hanya dapat mendukung 4 saluran secara simultan. Tetapi, dengan Wi-Fi 6 tersedia dalam upload dan download, dan dapat mendukung hingga 12 saluran secara simultan. Dan teknologi lain adalah Orthogonal Frequency Division Multiple Access atau OFDMA. Sekarang, teknologi ini dapat menurunkan latensi atau penundaan, dan mengirimkan data ke beberapa perangkat dengan lebih efisien. Sebagai contoh, katakanlah transmisi Wi-Fi bertindak seperti kurir paket, yang mengirimkan data ke perangkat Wi-Fi, dan katakanlah Anda memiliki 3 perangkat Wi-Fi. Sekarang, dengan Wi-Fi 5 yang lebih lama, kurir paket akan mengirimkan 1 bagian data ke 1 perangkat pada 1 waktu. Jadi, setiap perangkat Wi-Fi harus menunggu giliran untuk menerima data. Tetapi, dengan Wi-Fi 6 yang lebih baru, setiap kurir paket akan membawa 3 potong data yang akan dikirimkan ke setiap perangkat secara bersamaan. Jadi, dengan Wi-Fi 5, perangkat harus menunggu giliran untuk menerima data. Namun, dengan Wi-Fi 6, mereka tidak perlu menunggu karena semua menerima data secara bersamaan. Jadi, ini membuat penggunaan pengiriman data lebih efisien yang mengurangi lag atau wheeling. Wi-Fi 6 juga memiliki kemampuan untuk memperpanjang masa pakai baterai pada perangkat yang terhubung pada Wi-Fi. Dan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang disebut target wake time. Dengan target wake time, router atau akses point akan menjadwalkan waktu dengan perangkat Wi-Fi saat data seharusnya dikirim atau diterima. Jadi, sesuai dengan waktu yang dijadwalkan saat perangkat Wi-Fi mengirim atau menerima data. Antenanya akan dihidupkan. Tetapi, ketika mereka tidak mengirim atau menerima data, mereka masuk ke modul tidur dan antena mereka dimatikan yang dapat menghemat baterai. Dan untuk keamanan, Wi-Fi 6 memiliki protokol keamanan terbaru yaitu WPA3. WPA3 ini menyediakan fitur keamanan mutakhir yang memungkinkan otentikasi lebih kuat yang akan meningkatkan perlindungan dari upaya menebak kata sandi. Dan agar perangkat bersertifikasi Wi-Fi 6, perangkat tersebut harus memiliki WPA3. Dan Wi-Fi 6 juga memiliki peningkatan dalam beamforming. Beamforming adalah teknik yang mengirimkan transmisi ke arah tertentu yang memperkuat sinyal. Tetapi, tanpa beamforming, transmisi dikirim ke segala arah yang dapat melemahkan sinyal yang terjadi di router lama. Tetapi, dengan router yang lebih baru, sinyal diarahkan ke perangkat yang terhubung dengannya. Dan Wi-Fi 6 juga memiliki kemampuan untuk meminimalkan gangguan dari jaringan terdekat. Dan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang disebut Coloring Basic Service Set. Jadi, misalnya ketika Anda memiliki tetangga memiliki router Wi-Fi yang bersebelahan, sinyal dari dua jaringan akan tumpang tinggi dan menyebabkan gangguan pada sinyal lain. Tetapi, Wi-Fi 6 dengan Coloring BSS mampu mewarnai atau menandai jaringan sehingga dapat membedakan jaringan lain dari jaringannya sendiri. Coloring BSS ini menandai frame dari jaringan terdekat sehingga router Anda akan mengabaikannya yang membuat router Wi-Fi Anda lebih efisien karena semakin sedikit mengalami gangguan oleh router Wi-Fi lain yang menjadikannya semakin responsif. Namun, dengan Wi-Fi 6E, yaitu teknologi router terbaru setelah Wi-Fi 6, Wi-Fi tersebut akan menyiarkan sinyal ketiga yaitu sinyal dengan frekuensi 6 GHz. Sinyal 6 GHz akan membuka saluran tambahan untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar kepada perangkat Wi-Fi. Terutama di lingkungan yang ramai seperti mall, terminal, taman kota, dan lain-lain. Saluran tambahan ini akan menghasilkan kinerja jaringan yang lebih baik dengan kapasitas yang lebih besar pula agar dapat mendukung konektivitas pengguna yang lebih banyak. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan tentang Wi-Fi 6 dan teknologi-teknologi terbarunya. Untuk kalian yang sedang mencari perangkat Wi-Fi 6, saya punya beberapa referensi untuk kalian. Link-nya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!